KONTROVERSI PERSI KEDIRI VS BORNEO LC BRI Liga 1 pekan keempat mempertemukan PERSI KEDIRI dengan BORNEO LC. Liga PERSI KEDIRI melawan BORNEO dikelar di Stadion Brawijaya Kediri pada Jumat 12 Agustus sore. Liga tersebut berhasil dimenangkan oleh BORNEO LC dengan skor 2-1. Goal PERSI KEDIRI sendiri dicetak oleh Yusuf Malina pada menit ke-63. Sementara 2 gol PORNEO dicetak oleh Mbathius Pato pada menit ke-66 dan ke-77. Terlepas dari hasil tersebut, pertandingan PERSI KEDIRI VS BORNEO menyuguhkan beberapa duel sengit. Seperti yang terjadi pada menit ke-28. Kejadian bermula saat Johan Dersen menerima bola lambung di depan gawang BORNEO. Dwi Kuswanto mencoba menghalau bola namun malah menjatuhkan Johan Dersen tepat di kotak pindalti. Wasit pun memberikan kartu kuning untuk Dwi Kuswanto. Menjelang turun minum, perselisian kembali terjadi. Dimana kali ini melibatkan Diego Miseuls dan juga Akil Mundawan. Hal itu bermula saat Diego Miseuls mencoba untuk merebut bola. Namun ia terlambat untuk mengambil bola dan kakinya mengganjal pergerakan dari Akil Mundawan. Akil pun tidak terimba dan meluapkan embosinya. Diego yang awalnya tenang pun ikut terpancing embosi. Adung mulut keduanya berhasil dilerai oleh Wasit beberapa menit berselang. Terima kasih telah menonton!